Intro Ya pemerintah Provinsi Surabaya sudah menerima vaksin Sinovac Bio Farma dan juga ini untuk kita mengetahui ya bagaimana distribusi vaksin COVID-19 di Surabaya kami sudah terhubung dengan produser lapangan SINN Indonesia Rangga Umara Selamat pagi Rangga, bagaimana persiapan simulasi pemberian vaksin di Provinsi Jawa Timur? Ya selamat siang kawan-kawan kita ketahui bersama bahwa ini terjadi di semua provinsi ya bahwa memang masing-masing kabupaten kota dan juga vaksinasi pelaksanaan vaksinasi sendiri kawan-kawan ini masih harus menunggu izin edar yang dikeluarkan oleh BPPOM dan pengawas obat dan makanan kita ketahui bersama bahwa BPPOM saat ini sudah menyelesaikan atau tengah menyelesaikan uji klinis tahap 3 untuk nanti bisa mengeluarkan izin edar vaksinasi di masa darurat ini nah saat ini memang distribusinya masih belum di karena sampai saat ini juga vaksin 77.600an vaksin yang sudah berada di Jawa Timur ini masih berada di tempat penyimpanan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan mengatakan bahwa penyimpanan ini dilakukan di tempat mereka dan mereka memiliki tempat penyimpanan yang sangat besar bisa mencapai lebih dari 300 ribu vaksin yang ada di sana nah kawan-kawan proses distribusi sendiri sekali lagi masih harus menunggu izin edar dari BPPOM tetapi memang ada berapa sebenarnya jumlah yang dibutuhkan atau target sasaran dari tenaga kesehatan dan juga tenaga medis di Jawa Timur yang nantinya akan mendapatkan prioritas bagi pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini sebelumnya Provinsi Jawa Timur ini sudah meminta ataupun sudah memetakan ada 193 ribu tenaga kesehatan dan tenaga medis baik itu dokter, perawat, ataupun orang-orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit dan puskesmas tetapi memang yang didapat hanya 77.600 dosis vaksin saja kalau kita hitung karena vaksin harus diberikan sebanyak dua kali maka berarti hanya 38 ribu tenaga kesehatan dan tenaga medis saja untuk tahap pertama ini yang nanti akan mendapatkan vaksinasi jadi kalau kita hitung secara total maka dari kebutuhan atau target sasaran sebanyak 193 ribu tenaga medis dan tenaga kesehatan di Jawa Timur ini yang memerlukan ataupun layak untuk diberikan vaksinasi maka berarti untuk tahap pertama hanya ada kurang dari 19% saja nah sisanya ini nanti baru akan diberikan vaksinasi pada pengiriman vaksinasi tahap kedua, ketiga dan selanjutnya kita ketahui bersama juga bahwa ada sekitar 15 juta vaksin Sinovac yang nanti juga akan diterima secara total di Indonesia pada pengiriman vaksin setelah tahap pertama ini nah alurnya bagaimana setelah dari dinas kesehatan nah alurnya ini adalah vaksin tersebut jika izin edar sudah dikeluarkan maka akan didistribusikan ke kabupaten kota nantinya tiap kabupaten kota di Jawa Timur ini sebanyak 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini tidak akan mendapatkan vaksin dalam jumlah yang seragam jadi tidak pukul rata semuanya akan mendapatkan jumlah yang sama tetapi berdasarkan hasil pemetaan terhadap para tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sebelumnya sudah dilakukan screening begitu dari dinas kesehatan kabupaten kota setempat setelah itu juga yang data tersebut masih akan dilakukan screening lagi untuk menentukan siapa saja yang pada tahap pertama ini nanti akan diberikan vaksinasi nah kawan-kawan kemarin saya sudah mengunjungi salah satu di antara fasilitas kesehatan yang memperoleh izin ataupun diberikan kewenangan untuk menjadi rumah sakit vaksinator atau rumah sakit pemberi vaksin saya mengunjungi rumah sakit Islam Surabaya bahkan di sana sudah memulai melakukan simulasi serta juga sudah menyiapkan para vaksinatornya ada tiga vaksinator tersertifikasi yang ada di sana kemarin saya sempat melihat bagaimana persiapan yang sudah dilakukan antara lain adalah mereka menyiapkan ruang vaksinasi tersendiri ruang vaksinasi yang nanti akan digunakan untuk vaksinasi COVID-19 sengaja dipisahkan dari gedung yang selama ini yang selama ini menjadi tempat rujukan ataupun pengobatan bagi pasien-pasien COVID-19 mereka sebut ruang vaksinasi itu sebagai tempat hijau karena memang harus steril betul dari semua kemungkinan tertularnya COVID-19 termasuk juga melakukan simulasi penyuntikan vaksin dan pada dasarnya kesan yang saya tangkap adalah bahwa sama saja sama saja dalam melakukan proses vaksinasi biasa misalnya seperti vaksinasi polio, TBC ataupun sebagainya hanya saja memang ini harus diberikan sebanyak dua kali dalam kurun waktu selama 14 hari yang berbeda adalah proses pengecekannya saya juga mengikuti alur pemeriksaan ataupun proses simulasi yang ada di sana pengecekannya memang lebih ketat jadi dari mulai pendaftaran sampai kemudian screening kedua ini juga sangat ketat antaranya adalah memeriksa data serta memastikan bahwa si penerima vaksin tersebut adalah betul-betul yang sudah terverifikasi sudah terdaftar yang itu dibuktikan dengan SMS yang dikeluarkan ataupun disampaikan kepada mereka dari pemerintah di sana data-data disandingkan kemudian juga di cek lagi apakah ada comorbid komorbid kalaupun ada comorbid apakah comorbid tersebut termasuk dalam 13 kategori comorbid yang tidak bisa untuk divaksin misalnya menderita kanker ataupun menderita diabetes militus yang tidak terkontrol dan lain sebagainya jika itu sudah lolos baru kemudian yang bersangkutan bisa divaksin artinya secara umum kawan-kawan seperti disampaikan oleh kepala ataupun ketua versi persatuan rumah sakit rumah sakit Indonesia Jawa Timur secara kesuruhan sudah siap rumah sakit-rumah sakit juga sudah siap karena kita ketahui bersama mereka memiliki tenaga untuk melakukan vaksinasi tersebut hampir ataupun semua rumah sakit pasti sudah memiliki vaksinator yang terverifikasi saya juga menanyakan jika saja vaksinasi sudah terjadi butuh berapa lama karena vaksinasi tahap awal ini hanya menyasar para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis dan diperkirakan tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut pasti akan memilih divaksinasi di tempatnya bekerja maka paling tidak akan ada 20 hingga 30 saja vaksinasi atau proses vaksinasi bagi para penerima vaksin contohnya di rumah sakit Islam Surabaya mereka sudah mendaftarkan sebanyak 30 tenaga medis dan tenaga kesehatan mereka untuk divaksinasi pada tahap pertama ini jika kemudian sebanyak 30 tenaga medis dan tenaga kesehatan itu divaksin maka prosesnya paling hanya membutuhkan waktu sehari saja jadi memang sangat cepat karena sekali lagi ini hanya dikhususkan untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan beberapa orang tenaga kesehatan misalnya yang mengaku mereka sangat berharap bahwa vaksin ini bisa segera datang dan kemudian mereka bisa divaksinasi ada semacam antusiasme yang besar dari beberapa orang tenaga kesehatan yang saya wawancari antara lain mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang mereka butuhkan karena mereka merasa lebih terlindungi dan juga bisa lebih merasa aman tetapi sekali lagi mereka mewanti-wanti ataupun memperingatkan bahwa vaksin ini bukan langkah terakhir jika sudah divaksin maka belum berarti kemudian penanganan COVID ini selesai masih banyak hal lain yang harus dilakukan terutama terhadap perlindungan kepada gada terdepan salah satunya adalah tenaga kesehatan karena kita tahu kawan-kawan sepanjang 10 bulan saja data ID, Ikatan Dokter Indonesia tim mitigasinya sudah mengeluarkan rilis per 15 Desember data terakhir mereka menyebutkan ada 204 dokter yang sudah meninggal akibat COVID-19 44 diantaranya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Timur juga menjadi penyumbang dokter terbesar yang meninggal selama 10 bulan terakhir ini belum juga ditambah misalnya dengan perawat data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia menyebut ada lebih dari 200 orang perawat meninggal selama kurang lebih 10 bulan ini artinya memang kebutuhan yang sangat besar yang bisa saya rasakan antusiasme yang besar bisa saya rasakan dari teman-teman tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan bagi pelaksanaan penanganan COVID-19 di Indonesia khususnya di Jawa Timur ini kawan-kawan ya terima kasih atas informasinya Rangga Umara, korespondensi NN Indonesia yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur terima kasih atas informasinya